Intro Apa-apa nih? Ada apa nih, Mas? Tolong matiin kamera, kamera Urusan keluarga nih Matiin, matiin! Iya-iya, bukan-bukan, kita mau ngomong baik-baik Mau ngomong baik-baik Ngomong baik-baik, Bapak? Tapi nggak begini caranya juga, Mbak, Mas Ini urusan keluarga, biar saya nyelesai Ini yang ngundang ini siapa nih? Tolong matiin Mas Kameran, kameran Kameran Kameran, kameran Kameran, kameran Kamu apa-apaan sih? Aku bingung Ini tuh urusan keluarin Gak perlu pakai gini-gini Aduh, kamera gini Aku bingung Kamu udah berubah, berubah banget saat ini Mas Itu dari jiwa kamu sendiri Dan gak perlu yang penting-penting kayak gini Ini urusan keluarga Kamu sama jujur sama aku Kamu kerja apas Di hari pulang malam Lembur-lebur itu aja alasan kamu Kalau kamu istri yang benar, kamu tercukupi, itu yang penting. Kalau saya pulang malam itu artinya saya kerja ekstra. Buat kamu-kamu juga. Untuk apa harta semua ini? Aku nggak butuh. Masa butuh perhatian kamu. Untuk aku anak-anak, Mas. Semenjak kamu punya semuanya, kamu bisa izin sama aku untuk poligami. Aku izinkan. Dulu aku izinin kamu. Karena dulu kamu bilang sama aku kamu mau bantu. Karena dia janda, mau bantu dia. Kamu dulu nginjinin dia untuk nikah lagi, untuk poligami. Karena? Janda. Janda sih kesalahan. Oke, terus? Terus aku curiga, Mas, dipelet sama istrinya yang ketiga. Hanya poligami pun atas izin dia, Mas. Kamu nginjinin di kelas. Iya, nginjinin kamu nikah sama anak karena dia janda. Bukan sama Tina. Kenapa kamu bukan-bukan saya nginjinin? Sekarang intinya kamu dari permasalahan ini, kamu udah bersyukur. Sampai mau izin berapa, Mas? Aku tanya. Sekarang intinya, semua terbagi rata. Kamu tercukupi. Ini apa masalahnya? Oke. Kamu nggak bersyukur. Tapi emang kamu nggak izin dia yang ketiga? Ya nggak perlu juga lah. Kok kamu kayak gitu, Mas? Yang penting saya tanggung jawab sama kamu. Kamu tercukupi. Aku istri kamu. Istri pertama kamu yang menemani kamu dari kamu. Belum jadi apa-apa, Mas. Artinya kamu nggak bersyukur. Tapi Mas. Enggak. Kalau gini caranya aku capek, aku pengen cari istri empat kelima. Gak peduli. Mas. Mas. Mas dia pergi. Ntarisya, lu ikutin. Lu ikutin naik motor. Lu bisa naik motor kan? Naik motor merah aja. Karena takut saya ketinggalan jejaknya Irwan ini, makanya saya udah membawa motor itu yang ada di situ, saya bawa pergi. Mas. Mas. Suami kamu tuh gitu banget ya? Iya, Mas. Suami aku suka udah berubah banget. Aku curiga. Karena tiba-tiba dia sekarang jadi kaya. Kaya raya. Dia rumah ini juga baru beli gitu aja? Iya. Setelah dia kaya, dia ditambah istri lagi. Kerjaan suami kamu tuh apa sih? Itu dia, Mas. Iya. Aku tuh gak tau. Gak tau kerjaan suami kamu apa? Saya tau dia kerja di kanun. Tapi dulu cuma di marketing biasa. Tapi sekarang saya gak tau dia kerja apa. Tiap hari dia pulang malem. Pulang malem, pergi lagi. Yang saya aneh, setiap beli sesuatu rumah, cash. Mobil, motor baru, tadi aja semua cash. Setiap saya belanja, pasti dia bayar cash. Bayar cash? Iya. Gak pernah pakai kartu transfer gitu? Gak punya kartu kredit, gak punya debit, atau apapun. Semua itu cash. Uang cash? Iya. Dan maksudnya, aku adik curiga. Ada satu ruangan di kamar ini yang aku curiga. Apa di kamar, di ruangan di? Iya, di dalam. Nuka pun bercerita tentang kejanggalan-kejanggalan yang dia alami. Di dalam rumah mereka ada sebuah ruangan. Yang suami selalu masuk ke dalam disitu dan Nuka gak boleh masuk. Ada apa? Iya, aku curiga. Kita lihat. Tuh, maaf. Sebelumnya tadi ada cewek pakai hijab itu istri. Iya, itu istri kedua. Istri kedua. Dia ngajak masuk saya ke dalam. Tuh, tuh, tuh. Ini emang dipitain merah gini? Iya. Mas Ilom selalu marah kalau saya tanya ini apa, Mas. Udah gak usah kecampur. Dia selalu bilang seperti itu. Udah pokoknya jangan pernah lepas. Tuh, tuh. Nah, saya coba di luang buka nih. Lu kan dia punya rumah. Ada lilin baskom berisi air. Dan aneh sih. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, ini ruangan apa nih? Kamar apa nih? Biasa untuk kamar tamu, Mas Iba. Ini ada baskom air. Kita mendengar bahwa kamu curiga kalau suami kamu tuh. Melakukan pesugihan. Babi ngepet. Coba saya searching dulu ya. Saya coba googling. Saya search di internet tentang yang namanya Pesugihan babi ngepet. Dan ternyata memang ada. Beberapa mitos menceritakan tentang babi ngepet yang merupakan orang yang ingin kaya dengan cara mengambil pesugihan babi. Saat akan beraksi, si Tuhan harus menggunakan jubah hitam untuk menutupi tubuhnya. Dalam melancarkan aksinya, siluman hewan ini berhidung pesek, cuma menggesek-gesekkan badannya ke tembok tanpa perlu masuk ke dalam rumah orang dan diyakini memiliki uang banyak. Dalam sekejap, harta yang tersimpan di rumah tersebut bisa berpindah ke kantong orang yang menjelma. Baskom betul-betul dong. Mas Irwan sekarang pesugihan babi ngepet. Oke, ini kita lihat nih ya. Melakukan aksi ini tidak bisa dilakukan seorang diri. harus minimal dua orang. Biasanya suami istri. Dalam rumah mereka disediakan kamar khusus. Selain mereka berdua, siapapun tidak boleh memasuki ruangan tersebut. Nah, lo gak pernah masuk ruangan ini nih. Soalnya isinya adalah lilin, tempat baskom air, bunga-bunga, dan sebagainya. Oke, bagaimanapun perbuatan itu adalah sirik. Nah, ini sirik. Lo memang benar ya, tapi belum tahu ya. Oh, bentar Mas Uya. Saya ada bukti video. Mas Irwan, gak kayak biasanya tidurnya, ngoroknya. Biasanya kalo ngorok, kalo lagi kecapean banget. Dan itu kan gak kenceng. Tapi ini... Yang pertama nih. Jangan tangkap saya. Jangan tangkap saya. Jangan tangkap. Jangan. Jangan sampai mati. Jangan sampai mati. Jangan sampai mati. Jangan tangkap. Ngoroknya begitu. Hah? Jangan tangkap saya. Jangan tangkap. Jangan tangkap saya. Jangan tangkap saya. Jangan tangkap saya. Jangan sampai mati. Jangan sampai mati. Wah, itu apa ya? Dari dia bilang, jangan sampai mati. Jangan sampai mati. Jangan tangkap saya. Jangan tangkap saya. Maksudnya apa? Tiba-tiba itu benar. Mas Irwan tuh main pesugaan babinya. Ya, belum tentu sih. Tapi oke, belum tentu. Ini baru belum tentu, kan? Tapi pertanyaan ini lilin ini... Dalam kamar ini ada baskom air. Ciri-cirinya hampir sama dengan yang kita lihat di internet, di Google. Ini beritanya banyak loh. Pas gue search emang ada. Bukan yang mengandang ada. Oke, tapi kita berpikir positif aja. Ya, mungkin ini lilin untuk aroma terapi. Atau mungkin ini baskom air. Buat dia terkilir. Gak boleh sama siapa. Boleh-boleh. Kosong. Oke, kita positif thinking aja. Kalau saya sih tetap orangnya positif thinking. Nah, itu kita gak tahu ya pita merah yang ada di sini. Tiba-tiba dari luar ada suara wanita teriak-teriak. Dan ternyata cewek itu adalah... Siapa itu ya mas? Oke. Ngapain kamu ke sini? Lo ngomong apa sama si Luan? Tolong ya, tolong ya. Ini rumah siapa? Lo ngomong apa sama si Luan? Kenapa? Kenapa? Santai dong. Mas kalau saya ikut-ikut ya ini apa sih? Kamerak-kameraknya. Hei, ngomong apa sama si Luan? Kenapa? Emang apa? Masalahnya. Lo jadi lagi gue. Mas udah siapa sih luar nikah. Lo pasti luar ngeriga. Buat ikut dong. Ini kan menutup aku sama lu kan? Oke, ya pelan-pelan ngomong ya mbak. Pelan-pelan. Semenjak pasir Luan ikat sama lo, Mas Luan berubah. Eh, kalau lu jalanin gua? Mbak tau Mas Luan di sebelah kan sama lo? NOTIFICUisch bakal mbak. Terima kasih telah menonton!